Halo sahabat semua, saya sekarang berada di depan bengkel Kortuna, kejamatan Pang. Kebetulan saya saat ini diambil dengan motor klasik ya, motor klasik yang sebelah kiri saya itu CB100, yang sebelah kanan Bison ya. Produk ini semata-mata murni dari teman kita, sahabat kita yang bernama Mas Deki. Nah, kebetulan Bang Deki lagi kerja ini ya, sambil merakit, mungkin akan dibuat Headley ini ya. Kita lihat daya kerjanya Bang Deki, ini luar biasa ya. Halo Mas Deki. Ya, eh. Lupa, bentar, Mas Deki. Oke. Eh. Nih, mau dibuat kotor apa ini Bang? Mau dibuat Harley katanya. Katanya yang punya ya? Si pemilik motor. Si pemilik motor. Oh iya, sudah ada gambaran cara pembuatannya Bang? Oh, sudah ada di memory. Sudah ada di memory ya? Iya. Murni dari Bang Deki? Jadi kalau yang punya ini yang nggak tahu apa-apa. Pokoknya ini motor mau dibeli di Deki ini. Oh, yang punya motor itu sudah serahkan ke? Iya, sudah serahkan. Bang Deki. Di sini. Ya. Ya, itu ceritanya. Dia beli motor di sini. Ya. Supaya Abdul gitu. Berarti penyerahan 100%. Yang penting gimana bentuknya 5 jadi gitu. Tergantung mekanik. Tergantung? Tergantung mekanik. Tergantung mekanik. Kira-kira gambaran menurut Bang Deki motor seperti ini kan. Ini murni manual nih Bang Deki ya? Murni manual. Murni manual ini. Manual. Ya, ini belum dipegang depannya ini. Coba. Tentu dulu. Ini masih dikasih tinggi. Ini diganti. Terus bangnya dikasih lebar. Belakangnya. Ya. Terus tanggahnya nanti kita langsung di sini. Di sini tempat cek. Cepet lebih keren di sini. Ya, ya. Terus yang di belakangnya? Nah, ini ya standar aja ini. Ya, standar ya. Standar aja. Nah, berarti seandainya kalau sudah jadi ini. Makin besar, makin gagah motor ini Bang Deki. Nah, saya mau tanya sedikit nih Bang. Dulu kan pernah saya lihat abang itu punya Harley. Betul. Punya Harley ya. Betul. Tahun. Tahun berapa itu? 97. Tahun 97. 97. Nah. Ada keinginan untuk membuat motor-motor klasik itu rasanya gimana itu Bang? Iya. Iya. Iya lagi inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri. Nggak hilang pamurnya juga ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, karena... Yang penting hobinya. Karena sekarang kalau di Jawa, justru motor-motor klasik itu yang banyak diminati sama penggemar motor ya. Betul. Motor-motor lawas. Motor-motor lawas. Setelah asalnya dan motor lawas dibikin meninjai motor klasik itu. Iya, iya, iya. Ini belum diapa-apakan. Ini baru. Belum, belum. Cuma ini aja. Ini kemarin bisa bikin cuma... Satu jam. Satu jam dibikin yang ini. Satu jam dibikin. Iya. Manual sistem buatnya itu apa? Manual ini. Oh. Terus? Karena masih proses. Iya. Yang jepstel. Yang jepstelnya mana? Itu. Hasilnya dari tander. Sisi tander. Oh. Ini yang jepstelnya. Ini mesin. Dari. Ini modul tim. Tander ini ya. Yang jepstel. Iya. Betulan rangkanya sudah ada di sini juga ya. Mantap. Nah. Ini saya mau tanya lagi nih bang. Andekan di kecamatan Pang ini kita bentuk komunitas. Kira-kira gimana? Setuju. Setuju bang ya. Ya. Biar kita tahu bahwa Pang juga gak kalah dengan daerah-daerah lain ya. Betul. Mantap. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan ya. Karena kita ini ya apa penerus-penerus kita tidak banyak dari dulu. Betul. Tidak banyak penerus-penerus kita. Iya. Nah. Terus ada berapa anak buahnya bang? Cuma dua anak sendiri. Anak sendiri? Iya. Dua, tiga. Ini Mas Dimas. Oh, mantap Mas Dimas ya. Dari sekarang dia sudah bisa. Sudah bisa dilepas ya. Sudah bisa. Sudah bisa. Terus siapa lagi yang satunya? Agus. Agus. Mana Agus? Agus Bali. Halo. Ini Agus Bali ya. Oh, mantap Agus Bali. Nah, itu teman. Diapakan itu, Gus? Ini, Pak. Sudah bisa. Ya. Ya. Untuk yang di Jepstilnya aja. Mantap. Agus. Wow. Pemirsa semua. Jadi, ini hasil karya dari Mas Deki. Sekali lagi, buat teman-teman yang punya inisiatif, yang hobi dengan motor-motor klasik, silakan datang ke Fortuna Motor. Tempatnya di depan SMA Negeri Satu Empang. Ya. Biar. Bengkel tidak asing. Ya. Bengkelnya tidak asing dan strategis juga tempatnya ini. Pas di depan SMA Satu Empang. Ya. Bagi teman-teman atau sahabat semua yang punya keinginan baik dari luar empang, ya datanglah ke bengkel Fortuna Motor. Ya, itu saja harapan semoga kita selalu berinisiatif, beredukasi. Ya, semoga ke depan akan kita tingkatkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!